Rivan dan Doni sepertinya masih dibutuhkan untuk memperkuat tim Nas Folly Indonesia. Terlihat Farhan saat ini performanya menurun drastis berbeda ketika Siveleague tahun lalu. Hal ini terbukti jika di hadapan Thailand Indonesia terus mengalami kekalahan selama pertemuan baik di leg 1 maupun leg kedua. Indonesia resmi menjadi runner up leg 1 dan leg 2 Siveleague 2024. Hasil peringkat 2 terkini di alami tatkala Indonesia tampil di kandang sendiri, di Gorbunye, Yogyakarta. Thailand menjadi momo karena menjadi satu-satunya tim yang bisa mengalahkan Indonesia, 3-0 untuk skor di leg 1 dan 3-1 untuk leg 2. Di leg kedua, Indonesia sudah tampil lebih baik. Namun, hampir saja tidak cukup ketika Indonesia tidak dapat memaksimalkan keunggulan di set 2 dan 4 yang berakhir dengan tersusul di poin tua. Persiapan lagi-lagi menjadi alasan. Agenda Folly Indonesia pada 2024 memang menjadi berantakan. Alasan utamanya adalah penundaan Proliga ke bulan April hingga Juli, alias saat periode event internasional di bola voli. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!